Hai hasilnya seperti ini bunda lembut sekali ya ini padat tapi lembut seperti ini aroma margarinnya tuh sangat kerasa sekali ya wangi wangi banget tuh sangat lembut sekali sangat lembut ini enggak pakai ini ya enggak pakai SP cuman pakai baking powder tapi hasilnya sangat lembut sekali Oh iya bunda ini langsung dipotong semua ya karena ini besok mau dibawa ini dafa itu di sekolah ngikut lomba gerak jalan jadinya ini besok mau dibawa ke sekolah kasihan Oh iya bunda sambil ini ditonton videonya sampai selesai ya dan yang belum subscribe subscribe dulu like dan ditunggu juga komentarnya untuk bunda dafa dan jangan lupa pula ya tonton juga video dafa kecil di sana dia masak juga terus bermain sama teman-teman masak-masakan ya kalau daerah sini tuh masih main masak-masakan di pekarangan atau di halaman di halaman ya tonton juga video dafa TV ya bunda tonton juga sampai selesai dan yang belum subscribe subscribe dulu like dan ditunggu juga komentarnya Halo selamat pagi bunda bertemu lagi dengan bunda dafa kali ini bunda dafa akan membuat bolu jadul kacang mesis bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 180 gram margarin 3 butir telur 150 gram gula pasir 220 gram tepung terigu ini sebetulnya enggak pakai susu denko ya tapi karena biar rasanya lebih enak saya pakai satu bungkus susu denko setengah sendok teh baking powder 120 milis santan terus untuk isiannya disini ada kacang yang sudah disangrai terus di ini ya dikecil-kecilin seperti ini ini sama mesis tapi ini bunda pakai kacang yang sudah jadi di toko bahan kue banyak dijual sekarang mixer dulu bahan-bahannya masukin dulu ini margarin di blender eh di mixer dulu dengan kecepatan rendah biar enggak kemana-mana lalu masukin gula pasir terus masukin satu persatu telur terus masukin satu persatu telur terus masukin dua persatu telur terus masukin dua persatu telur terus masukin dua persatuan setelah ini masukin baking powder terus ini terakhir masukin tepung terigu sama santan mixer dengan kecepatan rendah selamat menikmati kalau sudah tercampur rata seperti ini langsung ini masukin kacang sama mesis dibersihkan dulu selamat menikmati ini wangi sekali lho bun rasanya wangi ya ini bolu jadul enggak usah pakai pengembang SP atau ovalet pakai baking powder aja Oh ya Bunda ini hampir ada kelupaan ya masukin susu denko nggak papa kelupaan yang penting enggak lupa beneran ya hanya pakai cetakan turban seperti ini ini ukuran 18 x 18 yang sudah diolesi sama margarin dan ditaburi dengan tepung terigu tipis-tipis selamat menikmati sudah seperti ini langsung dimasukin ke oven karena ovennya sudah panas ini seperti biasa ya Bunda pakai timmer 170 terus pakai api bawah terus ini timernya pakai 60 menit ini suhu lho bun suhunya pakai 170 ya nanti kalau sudah bawahnya matang kira-kira 55 menit nanti ganti pakai pakai api atas bawah biar atasnya itu bagus Open sampai matang sekarang dilihat sudah ini sekarang dilihat ya hasilnya seperti ini Bunda Wow cantik sekali ya balunya seperti ini waduh kayaknya ini lembut sekali loh bun tering balunya sangat cantik sekali ini didinginkan dulu ya setelah dingin baru dipotong-potong ini sudah dingin sekarang dipotong-potong pasti Bunda Bunda pingin tahu seperti apa hasilnya di dalam hasilnya seperti ini Bunda lembut sekali ya ini padat tapi lembut seperti ini aroma margarinnya tuh sangat kerasa sekali ya wangi wangi banget tuh sangat lembut sekali sangat lembut ini enggak pakai ini ya enggak pakai SP cuman pakai baking powder tapi hasilnya sangat lembut sekali oh iya Bunda ini langsung dipotong semua ya karena ini besok mau dibawa ini dafa itu di sekolah ngikut lomba gerak jalan oh iya Bunda sambil ini ditonton videonya sampai selesai ya dan yang belum subscribe subscribe dulu like dan ditunggu juga komentarnya untuk Bunda dafa dan jangan lupa pula ya tonton juga video dafa kecil di sana dia masak juga terus bermain sama teman-teman masak-masakan ya kalau daerah sini tuh masih main masak-masakan di pekarangan di pekarangan atau di halaman di halaman ya tonton juga video dafa TV ya Bunda tonton juga sampai selesai dan yang belum subscribe subscribe dulu like dan ditunggu juga komentarnya bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax